Direktur utama PLN, Sofian Basir, menyampaikan konteks pembicaraan dengan Menteri BUMN Rindisumarno yang viral di media sosial. Sofian menegaskan pembicaraan itu memiliki semangat untuk meningkatkan efisiensi di PLN. PLN berkeinginan untuk ikut saham di perusahaan-perusahaan itu. Saya pikir hal itu sangat umrah. Dan tujuan utamanya adalah bagaimana nanti bahwa PLN bisa bekerja dengan lebih efisien setiap biaya yang dikeluarkan jauh lebih real. Karena kami ada di dalam perusahaan itu. Sebenarnya niat ini, konteks viral itu kemarin yang diviralkan itu. Kalau menyatu-utuh, ya itu ceritanya. Dan masalahnya satu, BUMN ini sangat firm untuk mendukung program ini. Tujuannya pertama kalimat BUMN itu, pokoknya apapun Pak Sofian, lakukan untuk kepentingan bagaimana tarif itu bisa lebih baik dan lebih efisien. Sebelumnya, saudara, beredar rekaman yang diduga lewat telepon antara seorang pria dan perempuan. Rekaman ini diunggah melalui akun media sosial di Instagram. Rekaman diunggah pertama kali oleh akun Instagram wali kota underscore parung pada hari Jumat lalu. Pemilik akun menulis dalam captionnya, Dahsyat, mau kelanjutannya? Om butuh seribu likes. Ada hashtag atau tagar mafiamigas dan tagar riwayat pertamina kini. Kemudian akun ini mengunggah sebuah video yang berisi rekanan percakapan dengan cover tulisan Rini Sumarno dan Sofian Basir.